Hai komentar disini kali ini kita akan coba melakukan pendanaan kepada mitra usaha di Amarta ya ini adalah platform investasi peer-to-peer lending ya dimana kita bisa memberikan pendanaan secara online ya bagi yang belum tahu apa itu Amarta bisa baca di website resminya amarta.com disini ada informasi detail terkait pendanaan, pembiayaan, dan cara kerja dari Amarta ini silahkan baca disini ya ada semua informasinya terkait catatan penting seperti penggunaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau fintech ya juga risiko-risiko yang bisa terjadi karena ini adalah investasi jadi setiap investasi itu memiliki risiko kemudian ada informasi pemberian pinjaman disini ya silahkan dibaca kemudian bagaimana kita memanfaatkan fintech dan informasi tentang dokumentasi setiap transaksi investasi yang kita lakukan disini silahkan dibaca ya disini informasinya detail atau jika kurang jelas kita bisa menghubungi customer service Amarta ya nah disini ada kontaknya dan ini telah terdaftar di otoritas jasa keuangan oke lanjut ke halaman dashboard nah tentu kita harus login terlebih dahulu ya di halaman utama website resmi ada ini tombol login kita harus login kan sebelumnya harus daftar dulu ya nah ini adalah dashboard baru ya ini versi 3 dashboard.amarta.com versi 3 ini adalah dashboard baru dimana menu utamanya ada di bagian atas berjejer di dashboard sebelumnya ada di sebelah kiri ya di sebelah kiri jadi nampak lebih kecil ya kalau ini lebih jelas ya lebih bersih gitu nah ini di halaman dashboard ini ada berbagai informasi ya mulai dari dana tersedia ya dana diinvestasikan nilai aset dan net gain return ya jika kita scroll kebawah ada banyak lagi informasi lainnya terkait portfolio dari investasi yang telah kita lakukan ya bagi yang belum pernah melakukan investasi nanti keterangannya disini semuanya 0 rupiah ya oke lanjut kita akan langsung memberikan pendanaan pada mitra usaha ya disini kita tinggal klik marketplace ya marketplace nah sekarang kita diarahkan ke halaman marketplace ini adalah daftar mitra usaha tersedia yang bisa kita dana ya ini contohnya aja ya ini banyak di bawahnya ini next 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 juga ada di halaman berikutnya nah ini ini nama mitra usaha paling atas kemudian ini adalah sektornya ada pertanakan ada pertanian ya banyak ini platformnya ya ini tenornya kemudian di sebelah kiri ya kita bisa lihat setiap mitra usaha nanti bisa kita filter ya ada pencairan 1 sampai 7 hari jadi ini pencairan 1 sampai 7 hari setelah kita berikan pendanaan ya kemudian ada sektor disini banyak sektor yang bisa kita danai ada perdagangan perdanaan ya rumah tangga jasa dan lain-lain disini ya termasuk kesehatan pendidikan juga ya kemudian lokasi mitra usaha bisa kita filter juga saat ini amarta sudah tersedia di 4 anu propicia jawa barat jawa timur jawa tengah dan DIY ya Yogyakarta kemudian ini pelaponnya kita bisa melakukan pendanaan di amarta menempatkan nana untuk investasi bagi mitra usaha dengan pelapon di bawah 1 juta itu ada kemudian 1 sampai 2,99 3 hingga 4,99 sampai dengan 5 juta keatas ya ini bisa kita filter nanti kemudian tenor ya sebagian besar itu tenornya adalah 50 minggu ya ini bisa kita lihat 50 minggu atau 1 daun oke disini akan saya filter pelaponnya sesuai dengan dana tersedia tadi ya ini 3 sampai 4,99 ini nah disini akan muncul daftar mitra usaha dengan pelapon yang saya pilih tadi ya nah ini ada ada grid ya kalau kita perhatikan ya ini ada grid A grid A grid A grid A min nah grid ini nanti menentukan embal hasil yang akan kita dapat ya misalkan ini ya ini contoh ya contoh grid grid A mana grid A grid A grid A contoh ya nah ini contohnya ini dia ibu ini grid A min pelaponnya sama 4 juta nah ini sedangkan ini grid A pelaponnya 4 juta imbal hasilnya ini lebih sedikit ya imbal hasilnya ya ibu ini min nah untuk menentukan grid ini pihak Marta sendiri yang menentukan ya dia menggunakan skor kredit masing-masing ya itu ditentukan dari banyak faktor ya mulai dari pernah melakukan pinjaman sebelumnya kelancaran pembayaran dan setiap bulannya ya maaf setiap minggunya itu ya dan faktor lainnya itu banyak penentunya ini terkait tentang grid ini ya skor kredit ini bisa juga dibaca di website resminya disini dijelaskan secara detail disana atau bisa minta bantuan ke customer service klik aja disini butuh bantuan nah tinggal masukkan email dan pertanyaan ini kita bisa chatting langsung dengan customer service Amarta di jam operasional ya dan hari kerja hari kerjanya Senin sampai Jumat Sabtu dan Minggu itu off ya ofisnya off oke disini saya akan coba melakukan pendanaan ke mitra usaha sebentar saya pilih dulu coba next next saya cari-cari dulu mitra usaha sesuai dengan plafon yang tadi sudah saya filter belum ada disini ya nah ini kebetulan akhir-akhir ini mitra usaha di marketplace ini cukup banyak tersedia ya biasanya begitu di update oleh Amarta tidak sampai satu jam itu langsung habis ya dan ini dalam beberapa minggu terakhir itu saya lihat marketplace nya masih rame ya sudah ini belum ada ya coba saya cari-cari lagi oke saya sudah menemukan mitra usaha yang sepertinya cocok untuk diranai ya nah ini dia dia gridnya amin ya amin ya kemudian untuk sektor modal tani padi dan ini adalah platformnya kemudian ini imbal hasil yang nanti akan saya terima untuk tenor 50 minggu untuk pembiayaan langsung saja saya klik ya di bagian sini klik ini adalah informasi detail marketplace please untuk ibu ini ya ini dia pengajuannya platformnya ini tenornya 50 minggu tujuannya tani padi imbal hasil nanti yang akan saya dapat kemudian ini jadwal pencairannya 1 sampai 7 hari ini dia angsuran mingguan yang akan dibayar kemudian tanggal bergabung ini ya detail detailnya lagi ya ya kemudian kita bisa juga lihat risiko pendanaan ya nah nih ini kita harus perhatikan betul ya setiap industri yang digeluti oleh mitra usaha kami memiliki risikonya masing-masing ya berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh mitra usaha ini yang perlu untuk anda ketahui itu pertama ketidakpastian harga dan polumo permintaan menyebabkan alur pendapatan yang tidak menentu ya penjualan yang musiman menyebabkan alur pendapatan yang tidak menentu tingkat penjualan atau panin bisa dipengaruhi oleh bencana alam atau cuaca yang tidak baik kemudian polusi atau hama yang menyebabkan kualitas tanaman menjadi berkurang ya itu patut kita ketahui kemudian ini adalah sejarah pengembalian kebetulan ibu ini belum pernah ya melakukan pinjaman di amarta ya belum pernah memiliki riwayat pembiayaan oke untuk memberikan pendanaan ya kita bisa langsung klik disini langsung danai atau jika ingin ditambahkan ke keranjang belanja maaf kok keranjang belanja ke keranjang daftar mitra usaha yang ingin di danai bisa ya nanti kita bisa pilih lagi mitra usaha lainnya disini karena saya akan hanya memilih satu ya klik langsung danai nah disini adalah informasi keranjang belanja dari mitra usaha yang akan kita danai nah disini kita diberikan waktu sampai dengan 15 menit ya jika ini tidak langsung didanai 15 menit kemudian ini akan masuk lagi ke marketplace oke ini adalah detailnya nah ini yang menarik ya disini kita bisa membeli premi perlindungan ya mulai dari jam kerindu ini ya dengan premi senilai 1,5% ya dari total pembiayaan yang akan kita lakukan itu kita bisa mendapatkan jaminan 75% dari pokok pinjaman yang tersisa apabila mitra usaha anda mengalami gagal bayar ya jadi 75% ya dari pokoknya ya tidak termasuk imbal hasil ya ya jika ingin membeli premi nya bisa kita centang disini nah ini juga ada asuransi alien set ya asuransi jiwa ini ya bagi mitra usaha nah ini bisa kita beli ya jadi nanti jika terjadi gagal bayar itu pihak asuransi akan menalangi dana tersebut sebesar 75% dan disini ada juga pocher ya jika memiliki kode pocher atau promo bisa kita masukkan disini tapi kali ini saya tidak punya kode pocher ya dan ini adalah dana pembiayaan ya dana kita bisa gunakan saldo saat ini atau dana bonus ya ini bonus ini biasanya dari kita bagi bagi link referral ya untuk mengajak orang lain bergabung ke marta tapi saya belum pernah bagikan linknya ya karena investasi tentu memiliki risiko saya tidak belum begitu tertarik membagikan linknya oke disini saya pilih gunakan saldo ya karena saya punya dana tersedia di marta saya centang disini kemudian kita lihat lagi di bagian atas sini ya ini adalah ringkasan transaksi pertama ada mitra usaha nya cuma satu ya kemudian penjaminannya saya tidak beli asuransi kemudian pocher juga saya tidak gunakan bonusnya juga tidak ada disini ya kemudian saldo dana tersedia ya akan saya gunakan ya oke sekarang jadi pembayaran saya ini menjadi nol ya karena saya gunakan dana kalau misalkan tidak ada dana nanti disini muncul detail pembayaran yang harus ditransfer ke marta oke lanjut aja oh ya kalau misalkan tidak ada dana ya ini tidak menggunakan dana ini kita akan disuruh transfer ya transfernya itu bisa ke mandiri virtual account atau BCA virtual account itu apa namanya metode pembayarannya nanti dilampirkan di email atau di halaman berikutnya jadi tinggal klik disini nah disini kebetulan saya ada dana tersedia ya jadi saya pakai disini jadi bagi investor baru itu itu nanti bisa transfer ke mandiri atau BCA ya itu mudah sekali ya seperti transfer saldo pada umumnya hanya saja transfernya ke virtual account oke disini saya langsung klik lanjut ke pembayaran ya klik nah disini saya ditampilkan halaman check out ya ini adalah order ID terima kasih atas pendanaan anda mitra usaha anda sudah masuk ke dalam foto polio anda dan menunggu pencairan dari tim kami jadi menunggu pencairan seperti yang dijelaskan tadi ya 1 sampai 7 hari kerja nah oke disini kita bisa kembali ke halaman dashboard ya nah ini halaman dashboard saya dimana dananya sudah berkurang ya sejumlah pendanaan yang tadi telah saya lakukan kemudian untuk mengetahui apakah mitra usaha tadi sudah berhasil didanai kita bisa cek di menu rekening nah disini dimutasi rekening pada tanggal saat ini keterangannya investasi ini dana sudah berhasil diteruskan ke mitra usaha hanya saja belum dicairkan ya ini adalah saldo saat ini jadi seperti itu cara melakukan pendanaan kepada mitra usaha investasi di amarta khususnya dashboard baru ya jadi ini tampilannya memang sedikit bukan sedikit ya jauh lebih sekali dibandingkan dashboard versi sebelumnya jadi ini kita bisa mendapatkan imbal hasil nah ini ada detail kun juga ya ini dana tersedia sebelumnya ya karena sekarang sudah dipakai untuk investasi jadi ini masih tercatat dana-dana sebelumnya ya oke sekian dulu cara memberikan pendanaan ke mitra usaha investasi di amarta perusahaan peer to peer lending semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati